Intro Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam ke-10 secara simbolis menyerahkan 9 hewan kurban berupa sapi. Kesembilan sapi yang diserahkan tersebut merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur DIY, dan Wakil Gubernur DIY. Untuk bantuan dari Presiden Republik Indonesia, satu sapi diserahkan kepada Istana Kepresidenan Yogyakarta dan satu sapi lainnya diserahkan kepada Masjid Al-Iman, Pedukuhan Paras, Kelurahan Banjarsari, Kapanewon, Kalibawang, Kabupaten Kuan Progo. Sementara tujuh ekor sapi bantuan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masing-masing diserahkan ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta, Masjid Agung Kropakualaman Yogyakarta, dan lima masjid lainnya di masing-masing Kabupaten Kota. Kepala Biro Bina Mental Sedat D.Y. Maladi menyampaikan, Hari Raya Idul Atta merupakan momentum yang tidak hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah, tapi juga mengandung unsur sosial dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, penyembelihan dan penyaluran daging kurban ini diharapkan bisa menjadi kesempatan berbagi kebahagiaan kepada seluruh lapisan masyarakat di D.Y. Jadi nanti masing-masing Kabupaten itu nanti tiap tahun gantian, kemarin sudah Bantul, Sleman, kemudian untuk tahun ini kebetulan yang belum Pulau Progo. Sehingga kami koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Progo yang menerima tadi Masjid Al-Iman. Sementara itu, pemilik sapi bantuan Presiden Republik Indonesia, Sulis Tiohadi mengaku sengaja mengikuti audisi sapi kurban untuk bantuan Presiden Republik Indonesia. Sulis Tioh mengajukan dua sapi yang salah satunya ialah sonar. Menurut Sulis Tioh, kedua sapinya lolos uji kesehatan, namun hanya sonar yang akhirnya dipilih menjadi sapi bantuan Presiden Republik Indonesia. Sonar yang dibeli Presiden seharga Rp 78 juta, merupakan sapi jenis simental, berusia 4 tahun, dan memiliki berat 1 ton. Nama sapinya sonar. Sonar, sonar. Sonar, ya. Usianya 3,5-4 tahun. Beratnya 1 ton. Jenisnya simental cross limosin. Untuk makanannya, ya, komporannya empas tahu, ketela, dedak polar sama konsentrat. Untuk vitamin dan obat cacingnya, 3 bulan sekali. Sapi bantuan Presiden RI lainnya adalah gombloh, milik Rika Daru, warga Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantol. Sapi berusia 3,5 tahun ini juga diajukan menjadi salah satu kandidat hewan kurban bantuan Presiden sejak 2 bulan lalu. Sapi seharga Rp 87 juta ini kemudian diserahkan pada Istana Kepresidenan Yogyakarta. Tim Liputan Hubas Biru UHP, Seda Diy.